Assalamualaikum pemirsa Oke kembali saya kedatangan servisan STB Metric Ini kondisi masih segel Dan untuk kerusakannya mati total ini kata yang punya Kita coba colokin Dan mati total ya Tidak ada reaksi sama sekali Tidak tampil display sama sekali Oke kita cabut dulu Dan untuk kerusakan mati total seperti ini Seperti biasanya kita cek dulu Menggunakan charger HP Ini USB ya Ini charger HPnya Oke kita colokin charger HPnya Dan langsung boot Atau langsung hidup ya Kita tunggu dulu Oke langsung tampil di layar Sudah logo Apple merah Oke sudah tampil Sudah hidup Kita cabut dulu Ini berarti kerusakan sudah bisa dipastikan di bagian power supply nya Begitu caranya ya untuk mengecek apakah power supply nya yang rusak atau mesin STB nya Yaitu dengan menggunakan Cek USB dari charger HP ini Kita pasang di port USB ini Oke langsung kita bongkar Untuk mengetahui apanya yang rusak Dan lagi Dan lagi-lagi Seperti ini Kita tidak perlu mengeceknya lagi ya Sudah sangat sering Sampai lupa menghitungnya berapa kali Untuk kerusakan elko kembar ini di STB metric Langsung saja kita lepas dan kita ganti elko nya Oke jelas sekali elko nya kembung ya Atau hamil Ini dua-duanya Ini sebenarnya elko terpasang paralel Ada di satu jalur yaitu jalur B plus 5V Tekangan utama 5V di STB ini Ini boleh menggantinya hanya dengan satu elko saja Boleh pula dengan dua elko Yang penting usahakan dengan elko yang bagus Dan dengan kapasitas yang lebih besar Kita lepas dulu elko nya Oke bagian bawahnya juga karetnya sudah jebol ini Sementara bagian atasnya tembung atau melembung Yang satunya juga sama Oke untuk nilainya 470uF 16V Ada dua buah Jadi nilainya kalau digabung cuma 940uF Nanti saya akan menggantinya dengan elko yang nilainya lebih besar Kapasitasnya Dan dengan kualitas elko yang baik Ini elko nya Seperti biasa Saya masih punya stok banyak Elko Rubicon Ori Keluaran zaman dulu Yang bentuknya besar Ini nilainya 2200uF 16V Jangan terbalik untuk memasang elko nya Ini di PCB Yang di arsir warna putih Ini adalah kutub negatif Sementara di elko nya Ini sudah ada tulisannya negatif Oke kita pasang seperti ini Oke langsung saja kita coba Setelah kita ganti elko nya Oke langsung kita colokin Dan STB langsung hidup ini Kita tunggu Oke sudah jadi Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati